Allah kan Emang Pak Hadith yang bisa bikin kamu pintar Oke Raviza sekarang kamu jadi pintar ya Dalam hitungan tiga kamu jadi pintar Emang kayak gitu Gak bisa Pak Hadith mau ngajarin dimanapun Kalau Allah gak berkehanda Ya gak akan bisa Nah makanya Agar kita bisa mendapatkan ilmu Bermanfaat Adalah kita bisa menjadi pintar Adalah kita bisa menjadi anak yang adatnya baik Ahlaknya baik Ibadahnya baik serta berprestasi Maka Salah satu syarat adalah Berdoa kepada Allah Minta sama Allah Ya Tapi jangan minta terus Tapi gak pernah sholat Hati-hati yang sholatnya masih bolong-bolong Masih adakah sholatnya disini bolong-bolong Coba jujur Masih adakah yang sholat yang bolong-bolong Enggak Samarkan hebat Oh Masya Allah Wah nizal keren Ya Alhamdulillah Ya Kalaupun masih ada yang bolong-bolong Belajar untuk tepat waktu Jangan sampai ada yang bolong Ya Awalnya Pertama gak boleh bolong Ya Kedua Habis udah udah gak bolong aku Tapi sholatnya masih ada di ujung-ujung waktu Masih terlambat Masih belum tepat waktu Belajar tepat waktu Tuh Udah belajar tepat waktu Aku sudah belajar tepat waktu Tapi belum berjamaah Belajar untuk berjamaah Dari Subuh sampai Isya Berjamaah Ya Nah apalagi Sekarang bau-bau Ramadan Sudah bercium nih Bau-bau Ramadan Tidak ada yang mencium bau-bau Ramadan Tidak ada yang mencium Udah mencium bau-bau Ramadan Tidak ada yang mencium bau-bau Ramadan Baunya gimana pak Baunya Baunya indah Ya baunya indah sekali Ya baunya Baunya kalau kita cium Ramadan tuh Rasanya Kita bahagia Ya Gitu Ada gak yang mencium bau Ramadan Terus nangis sedih Karena Ya Ramadan mau dateng Gak jadi Gak jadi Gak bisa makan dong Gitu Gak kayak gitu Ya Jutuh Madut itu Bikin kita bahagia Kenapa Jaydan Soalnya Aku semuanya Pas Ramadannya Pasti raw Ya Kalau Ramadan Kalau Ramadan Kenapa gak kena ngelang Buka puasanya Seru pak Iya kan Ya pak Seru pak Waktu buku puasa Nah disitulah Momen dimana kita Bersama keluarga Bersama keluarga Kita Buka puasa Bersama Kita bersama-sama Makan Ya Waalaikumsalam Faras Kenapa Faras Lagi ngetik Oh ya Boleh silahkan Oke Jangan lama-lama ya Jangan mandi ya Oke Faras mau ke toilet Ya Oke Baik Jadi Ramadan Enak ya Bisa bersama-sama Kita bisa sholat Talawi Ya Bahkan kalau ada kesempatan Kita bisa mabit Bahkan ya Bisa ikhtif Sepuluh hari Semakin dekat Sama Allah Ya Bisa nyikip Masjid Nyikip Masjid apa apa Bisa dikasain Oh masjid ini Enak ya Masjid Bank Indonesia Enak ya Masjid BI Masjid Kubah Emas Enak ya Ternyata adem Ya Masjid Istiqlal Enak ya Masjid apa lagi Masjid Suprapto Enak ya Ya Saling ya Suprapto ya Buat salat Jumat Buat salat ya Jadi Jadi Kita bisa merasakan masjid Bisa merasakan Oh kalau Nginap Masjid Enak Kayak gini Ya muslimah Boleh gak Pak Hadid Boleh Kalau Kalau pandemi Wa kemas salam Kalau pandemi Kayak gini Pak Hadid Nggak tahu deh Boleh atau enggak Kayak ini sih Nggak tahu ya Nanti lihat Kebijakan masing-masing Ya Gitu Kalau Kalau udah Kalau udah Nggak pandemi Enak tuh Ya Gitu Makanya kita berdoa Ya agar pandemi Bisa hilang Segera hilang Dan kita bisa Merasakan Komadon Dengan 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 tanpa maskel Ya Merasakan Omadon Dengan Kalau beli apa-apa Bebas Jadinya Nggak Apa namanya Nggak 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 was-was Nggak Wah Ini jangan-jangan Dia batuk nih Jadi makanannya Nggak stereo nih Wah Ini Nggak kayak gitu ya Tetap Kalau kayak gini kan Jadinya Kalau beli 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 Di tempat yang bersih Kalau nggak belinya Online Gitu Oke teman-teman Sedikit aja Pak Hadis Mau ingetin aja Tadi sih Romadon Bisa lagi ya Jangan sampai Romadon mau datang Kita belum menyiapin nih Tamu kita itu Romadon Teman-teman Tamu kita Romadon Kita nge-barketokin Tok Tok Waduh Romadon belum datang Rumah masih berlantakan Makanan belum ada Jangan sampai Kayak gitu Ibaratnya makanan itu adalah Persiapan kita Untuk Jasad kita Jasad kita itu Harus sehat Ketika Romadon itu Jasad kita harus sehat Kemudian Harus bersih Rapi Kita artinya Mempersiapkan Kita udah siap Udah ibadah Di bulan Romadon Ya Oke Udah siap ya Kita buat Romadon ya Sama-sama Satu setengah bulan lagi Kita Pastikan Buat Romadon Pertama Puasanya full Jangan boleh ada yang bolong Ya Pastikan Yang kedua Pastikan Teman-teman Ya Punya targetan Tilawahnya Atau baca Qur'annya Ya Punya targetan Tilawahnya Atau baca Qur'annya Jangan sampai Teman-teman Gak baca Qur'an Sama sekali Atau baca Qur'annya Cuman Dapat Cuman dapat Lima lembal aja Dalam satu Dalam satu bulan Itu sangat Disayangkan sekali Jadi Setidaknya Dapatlah Setengah Setengah Qur'an Atau Lima Belas Jus Bisa ya Paling mentok Lima Belas Paling sedikit Lima Belas Boleh Satu kali Hatam Target Paling dulu Satu kali Hatam Bisa ya Kita Targetin Satu kali Hatam Bisa Yang Yang mau Targetin Satu kali Hatam Di Hiburan Omadul Angkat tangannya Cuma pakai Hatam Jus Alma Jus Alma Hatam Al-Quran Hatam Al-Quran 30 juta Angkat tangannya Oke Dita mau Oke Cuma Dita aja nih yang mau Oke Nizal Nizal Oke Faizal Rifti Fala Rafif dan semuanya Kalau dia tunjuk tangan Pak Hadid berharap Teman-teman Komitmen Teman-teman istiqomah Buat Bisa Menghatamkan Al-Quran Di bulan Omadul Bacanya dari Al-Baqarah Jangan dari Anaba Wih Pak Hadid Aku udah hatam Bacanya dari mana Dari Anaba Itu mah Cuma sedikit Atau bacanya dari mana Bacanya dari Almuk Pak Hadid 29 Nah itu mah Sama aja Sedikit Kenapa Kemal Saya izin matiin kamera Ya soalnya Koneksinya Gak bu Enggak Gak diizinin Gak diizinin ya Sekaranya lain Silahkan Kalau kata Pak Deden Selaku Wakil Kulikulum Itu Mau koneksinya Gimanapun Tapi nyalain aja Gak apa-apa Gak apa-apa Nyalain aja Terus Gak apa-apa Jadi Mau koneksinya Gimana Kalau Kecuali Kecuali Dimatikan Sekalau Misalkan Di belakang Kamu Lagi ada Ibunya Lagi ngapain jilbab Nah boleh dimatiin Tapi usahakan ibunya Minggil dulu Apa saya Kayak begitu Minggil dulu Dikondisikan Ya itu Pertama Kedua Kalau misalkan Bapaknya lagi Gak pakai baju Biasanya kan gitu kan Bapaknya juga Gak pakai baju Biasanya Nah itu boleh dimatiin dulu Bilang ke bapaknya Pak Aku lagi Zoom Lagi belajar Oh iya Bapaknya nanti Ayahnya ngerti Nah Gitu Oke Sudah Gitu ya Itu yang kedua Jadi pertama Pak Puasanya Full Ya Yang puasanya Masih ada yang Gatal Satu Gatal dua Bajar untuk Full Udah kelas empat Masa gak kuat Sakitnya gimana Sakitnya gimana dulu Kan gak Ada obat tuh Yang tiga 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 hari Itu loh Tiga kali Sakitnya gimana dulu Kalau sakitnya Cuma sakit Pak Hadid Aku sakit perut Yang Tetep aja Langsung lanjutin aja Gak apa-apa Sakit perutnya masih ringan Kalau demam pak Kalau demam Boleh dah Boleh demam Kalau demam Pak Hadid aku sakitnya Sakit panu Gak boleh Pak Hadid aku sakit gigi Nah tetep aja Lanjut Harus tetep lanjut ya Yang Yang diperbolehkan itu adalah Yang Kalau Kamu Gak bisa Beraktifitas Tau gak Gak bisa beraktifitas Misalkan Demamnya Demam banget Kalau demamnya cuman Melihang Sikit orang Lanjut aja Gak apa-apa Cuman Pak Hadid aku Kedinginan Melihang sikit Nah itu gak apa-apa Lanjut aja Tapi kalau Demamnya Udah sampai demam Pak Hadid Aku Kedinginan Pak Hadid Aku pusing Nah demamnya sama Sama pusing Nah itu baru boleh Dibatalkan saja puasanya Atau tidak puasa Boleh Ya Gitu Oke Jadi gitu Yang kedua Yang kedua Tadi Apa Baca Qurannya Harus ada targetnya Target kita Adalah minimal Satu Setengah Setengah Al-Quran Atau Syukur-syukur Bisa Satu kali Hatam Satu kali Hatam Itu sehari Pak Satu bulan Satu bulan Satu hari Pak Hadid Cuma gak bisa Satu hari Bisa Hatam Gak bisa Pak Hadid Oke Yang ketiga Pastikan Teman-teman Talawi Jangan sampai Talawinya Bolong Oke Sampai sini Talawinya Jangan sampai Bolong Sampai Kalau lagi Pandemi kayak gini Gimana Pak Hadid Talawi aja Di rumah Gak apa-apa Jamaah Di rumah Ya Jangan ada Alasan Aku Aku ngantuk Tarawinya Besok aja Jangan gitu Talawi Ya Gitu Yang kelima Yang kelima Yang keempat Yang keempat Pak Hadid Minta Untuk Mendoakan Mendoakan Ayah Bundanya Guru-gurunya Dan teman-temannya Di satu Kelas ini Bisa 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 Jadi empat hal Ini ya Pak Hadid Minta Buat Ulamadon Kuasanya Baca Quran Mendoakan Arawi Arawi Satu lagi Mendoakan Ayah Bundanya Guru-gurunya Dan juga teman-teman yang ada di satu Ya Allah Semoga Semoga Niza Bisa tambah Rajin Dan tambah Baik Ya Allah Semoga Sisi Bisa semakin Baik Orang tuanya Bisa semakin Rajin Dan pandai Doain aja Apa aja Tapi yang positif Yang positif Oke Satu-satu Satu-satu disebutin nama teman-temannya Apa kan Nama teman-temannya Jangan sampai gak apa Nama teman-temannya Harus hafal Nama teman-temannya Jangan-jangan Masih ada yang ngehafal Nama teman-temannya Minta disebutin 25 anak Hafal Jangan-jangan Ya Oke Baik Baik Udah gitu aja Udah 801 Yuk kita sekarang Informasinya baru datang nih Informasinya baru datang Hari ini rencananya Kita Mereview materi Tentang feel baik Ya Kemudian Siangnya Tidak jadi ulangan Siangnya Hanya Pak Harit Kasih Kisih-kisihnya aja Atau besok Atau sapu Pak Harit Kasih kisih-kisihnya Ya Gitu Nah Pekan depan kita ulangan Tapi paginya Kita tetap belajar Materi tentang Ismul Muflod Dan Ismul Alam Ya di bab selanjutnya Bab terakhir Ya Babnya judulnya Apa ya judulnya Hubbul Waton Hubbul Waton Kalau gak salah ya Hubu Indonesia Kalau gak salah judulnya Ya Tentang Mencintai negara ya Nanti ada tuh materinya Oke Gitu ya Nah Nanti Jam berapa ya Kalau gak salah jam 8.31 Atau 8.35 Ya Teman-teman yang susulan Masih ada 5 orang Ya Susulan ya Hari ini Pak Harit Terkasih tahu Dari pekan lalu Untuk disiap-siapkan Nah Jadi disusulan ya Dan ketika susulan Kameranya harus dinyalakan Oke silahkan Zaidan Boleh terpilet Ya Jadi gak ada tuh Susulan kamera Tetap dimatiin ya Absen Tetap berlaku Empat hal absen Ya Hadir Dengan kamera Dinyalakan Hadir Dengan Kamera dimatiin Tidak hadir Dan hadir Hanya sesaat Hadir sesaat Cuma 15 menit Hadir Tidak datang lagi Ya Anggap hadir sesaat Ya Oke Oke Baik deh Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Dimudahkan untuk Memahami pelajaran Hari ini Kita lihat Dulu Yang mana nih Yang wajibul manzili Silbaiki Silbaiki Sudah kelihatan Belum 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 Kok belum Belum Sudah pak Sudah pak Sudah pak Pak saya Nanti try ya Saya malu Oke Siap Oke Sofya Tapi udah siap ya Oke Nah Ingatkan ya Orang-orangnya Masih ingat siapa aja 5 orang ya Kemarin mufti Alhamdulillah Udah ya mufti ya Udah Udah susulan Ada Rafif Ya Ada Kiflan Ada Siapa lagi ya Lupa Lazik Ada Kiflan Lazik Sofya Hafif Ya Ada 5 Ya Oke Ayo Ada ya Ada kelihatan ya Kusah katanya Nggak usah diulang lagi ya Kusah katanya Tinggal Diafalin aja di rumah Nah Teman-teman Kusah kata Diusahakan Hafal ya Jangan sampai salah ya Karena itu bisa Nambah-nambahin Di dalam ulangan Nah Karena pasti Pak Hadid Akan nanya nih Kusah kata Ya Yat bahu Hati-hati Yat bahu Sama tat bahu Hati-hati Ya Kalau yat bahu Itu adalah Laki-laki Sedang memasak Ya Laki-laki Sedang memasak Ya Kalau tat bahu Perempuan sedang memasak Ya Memasak itu Kata kerja Teman-teman Masak Ya Masak itu kata kerja Gitu Nah ini Yudha-kiru Dia untuk Perempuan Ya Yudha-kiru Dia untuk laki-laki Artinya apa Teman-teman Yudha-kiru Sama Yudha-kiru Mengulang pelajaran Mengulang pelajaran Mengulang pelajaran Ya Mengulang pelajaran Jadi ada belajar Ada mengulang pelajaran Kalau dalam bahasa Arab Itu setelah ya Ada yang mengulang pelajaran Ada yang Belajar Kalau belajar Ini kita belajar nih Nah Itu bahasa Arabnya adalah Ta'alama Ya ta'alamu Ya ta'alamu Ya Itu gak pernah Bisa dihafali Dikata gak ada Karena belum waktunya Kalian belum menghafalkan Kata kerja ya Nanti Kelas 5 Kalian menghafalkan Kosa kata Kata kerja Ya Kalau Kosa 1-4 itu Masih fokus Menghafalkan Kosa kata Berupa benda Ya Jadi benda-benda Yang di Kosa 3 Kosa 2 Kosa 1 Sampai dilupain Nanti keluar Soalnya ini Di kas 5 Sama di kas 6 Nanti keluar Ya Oke Lanjut Ya ada suara-suara Boleh dimute Ya Yazhabu Sama tadhabu Apa tuh tadhabu Sama yanhabu Jalan-jalan Pak mungkin Pergi Pak Jalan-jalan Pergi Jalan-jalan Jalan-jalan beda lagi Bahasa alapnya Jalan-jalan beda lagi Jalan-jalan Bahasa alap Hamasya 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 Kalau dalam kata kerja itu Dia gak Ada Doma Tain Kasotain Matatain Gak ada dia Ya Kalau ini Kata kerja Dalam bentuk Mudari Ya Itu hanya sekedar Informasi aja Jadi akan kerja itu Ada tiga Kata kerja Mudori Itu yang sedang Dilakukan Ya Dia sedang Melakukan Dia sedang Pergi Ada kata kerja Madi Itu dia Bukan dia sabu Tapi jadi Zahabah Nanti kalian belajar Itu artinya Dia telah Pergi Kemudian ada lagi Idhab Nantinya Pergilah Itu nanti kalian belajar Di kelas Lima Sama di kelas Enam Ya itu Kalian belajar nanti Kalian masih kelas Empat ya Gitu Jadi Masih belajarnya Seperti ini Masih pengenalan Aja Oke Lanjut Takro U Dengan Yakro U Apa nih Takro U sama Yakro U Membaca Membaca Ya Kalau takro U Sama Yakro U itu Ya Dia membacanya Bukan membaca Al-Quran ya Kalau baca Al-Quran Beda lagi Ya Kalau baca Al-Quran Beda lagi Pak Hadir Nggak mengajari Nggak mengajari Apa Di sini membaca Al-Quran Nggak Tapi Di sini membacanya Membaca buku Kamus Majalah Koran Membaca teks Membaca paragraf Dan lain-lain Kayak gitu ya Bukan baca Al-Quran Kalau baca Al-Quran Beda lagi Kosa katanya Nanti ada Kosa katanya Talawa Yatlu Ya Nanti ada lagi Pak Hadir Nggak mau Nanti takut kebanyakan Ya Takut kebanyakan Ngafalin ya Lanjut Ada Masyan Al-Lakpedam Apa ini Masyan Al-Lakpedam Berjalan 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 kaki Ya Jadi teman-teman Berjalan kaki Masyan Al-Lakpedam Ya Hayah Masyan Al-Lakpedam Ya Masyan Al-Lakpedam Ya Hayah Dita Hayah Dita Masyan Al-Lakpedam Ya Ayo Dita Jalan kaki Gitu Hayah 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 Dita Masyan Al-Lakpedam Ila Bandung Wah Ayo Dita Kita jalan kaki Ke Bandung Wah Besok-besok Kakinya langsung Besok-besok Kakinya langsung Bengkap Oh Di kaki Bengkap Gara-gara Jalan kaki Ke Bandung Gitu Ya Yang lebih parah lagi Adalah Hayah Masyan Al-Lakpedam Ya Dita Ya Eh Dita lagi Gapap Dita lagi Ya Ila Mekah Wah Ke Mekah Jalan kaki Bisa Hidup Pak Kejauhan Pak Bisa 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 8 bulan Jalan kaki Orang ada Orang Indonesia Aja Mungkin Pak Orang Indonesia Aja Mekah Naik sepeda Ada Orang Indonesia Ke Mekah Naik sepeda Itu dia 10 bulan Sepeda Bukan sepeda Moto Sepeda Sepeda Yang gak ada mesinnya Wow Itu 10 bulan Naik sepeda Kalau jalan kaki Bisa Setahun Lebih Kalau jalan kaki Setahun Iya Bisa Setahun Gitu Kecuali Dia Gak berhenti Kecuali Dia Gak berhenti Gak Sholat Gak makan Gak minum Gak BAK Mungkin Kayak gitu Itu baru bisa Mungkin Gak nyampe Setahun Mungkin 6 bulan Tapi dia Gak sholat Gak makan Gak minum Gak Tidur Itu bisa 6 bulan Gak Gak Menjawab Panggilan Alam Kenapa Gak Menjawab Panggilan Alam Iya Dia 6 bulan Bakal mati Pastinya Kadang makan Gak minum Gak tidur Gak Bakal meninggal Kayak gitu Oke teman-teman Lanjut Ini matbah pun Jadi tapur Itu matbah pun Tugasnya kan Suruh bikin Tiga gambar Yang belum-belum Ayo Dikumpulkan 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 Sebelum kita berangkat Berangkat kemana Oke lanjut Matbah pun Matbah pun Apa jadinya Gapur Gapur Yang udah ngumpulin Udah Yang belum Yang belum ngumpulin Buang fatu muda karo Buang fatu muda karo Itu adalah Ruang belajar Ruang belajar Ruang belajar Ruang belajar atau ruang belajar Pak Apa Suaranya kurang gede pak Suaranya kurang gede Udah Udah Saya tetap kedengeran Kok Tetap kedengeran Lihat Oke Jadi gufatu muda karo Itu Artinya Adalah Ruang belajar Dan gufatu julus Ya dia untuk Tamu-tamu Ya artinya Ruang tamu Ya Ruang tamu Gufatu julus itu Ya Ya Lanjut Lanjutnya Dipe cepat ya Ada yang namanya Sahatun Itu artinya Telas atau halaman Jadi ya Mengingatkan aja Nah kita fokus nih Masuk kesini nih Teman-teman nih Yes Yes Apa nih Yes 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 Apa sih Ya Ya Oke Oke lanjut ya Nah Kalau kalian mau bertanya Kepada teman kalian Yes Yes Oh yes Yes Kalau kalian mau bertanya Kepada teman kalian Mau bertanya Kepada guru kalian Mau bertanya Kepada orang lain Mau bertanya Artinya Apa yang sedang kamu lakukan Atau apa yang sedang kamu kerjakan Kamu bisa menggunakan dengan kalimat Mada tak malu Kenapa Yang kamu lakukan sama yang sedang kamu kerjakan Itu bedanya apa Pak Oh bedanya Oke Kalau yang kamu lakukan Itu biasanya aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan Aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan Biasanya Ya Tapi Kalau Yang kamu kerjakan Itu biasanya berhubungan sama profesi atau pekerjaan kamu Contoh Kamu seorang siswa Ya Biasanya Kamu mengerjakan PL kan Tugas kan Nah Gitu Kalau melakukan Bisa juga dia melakukan kerja tugas juga Tapi kalau melakukan kadang Ada Misalkan kamu sedang mandi Apakah mandi itu berhubungan dengan Berhubungan dengan profesi kamu Kamu seorang siswa Tidak Tidak ya Tidak ya Tidak ada Tidak ada hubungannya ya Mandi atau Misalkan Makan Itu tidak ada hubungannya ya Kalau main Pak Mainnya tidak ada hubungannya juga Berarti Berarti boleh pakai Tak malu boleh pakai Tafalu Tidak apa-apa Tapi memang kalau main Mandi Itu lebih cocoknya ada Tafalu Ya Lebih cocoknya Sekali lagi Untuk yang kamera dimatikan Boleh dinyalakan ya Karena Absennya masih berlaku Ya Nah Ya jadi kalau kayak main Mandi Makan Itu baiknya Tafalu Tapi kalau kayak Misalkan kamu lagi Ngejian tugas Lagi Mengetik Ya Lagi Apa ya namanya Lagi belajar Lagi Olahraga Nah itu pakai tak malu Ya Itu ya teman-teman ya Oke Kita lanjutkan Nah jadi Yang kita fokuskan Tiga hal Ada tak malina Itu butuh Perempuan Jadi kita hanya bertanya Kepada perempuan aja Ya Ada tak malu Itu untuk laki-laki Ada yak malu Nah yak malu itu Orangnya lagi Nggak ada di depan kita Orangnya lagi Nggak ada di depan kita Kita berbicara Secara langsung Tapi melalui orang lain Ya Contoh Pak Halit lagi nanya Lagi bertanya Kepada Raviza Raviza Apa yang Raviza Apa yang Najwa Sedang lakukan Nah contohnya Kayak gitu Asinya Nah kalau Pak Halit Tetap Temu sama Najwa Pasti Pak Halit langsung nanya Apa yang sedang Kamu lakukan Gitu kan ya Bener nggak Iya Jadi Kalau Pak Halit Temu langsung Nah makanya Pakainya adalah Tak malina Itu kalau perempuan Kalau ketemu langsungnya Sama laki-laki Pakainya apa Kita gunakannya apa Tak malu Tak malu Nah kalau misalkan Orangnya itu lagi Nggak ada di Nggak ada di depan kita Oh kalau ini Laki-laki ya Contohnya disitu Bukan Raviza Contohnya Pak Halit Temu sama Zaidan 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 Apa yang Misalnya Disana jauh nih Jauh sana Pojokan Pojokan kelas Si Kemal Lagi tidur Misalkan Kemal lagi Ngerjain sesuatu Misalkan Terus Pak Halit Tanya ke Zaidan Nah maka Pak Halit Tanya-tanya apa sih kan Apa yang Temu-tanya lakukan Kayak gitu kan Nah Kita Menggunakannya adalah Menggunakan Ya malu Baik tuh Baik 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 aja Kalau nggak ngerti Bilang ya Oke Oke teman-teman Ini kita lanjutkan Ada contohnya nih Ya Jadi teman-teman Bisa belajar Di KTT Pak Halit Ya Ini udah ada contoh-contohnya Insya Allah Kalimat-kalimat Di sini Bakal Pak Halit Kalimat-kalimat Di sini Akan Pak Halit Lualkan soalnya Tapi nggak semua Ya Contoh Ya Contoh misalkan Pak Halit Apa yang dia lakukan Buat laki-laki Kalau buat perempuan Apa Pak Kalau buat perempuan Tak malu juga Kalau untuk perempuan Tak malu juga Tapi Pak Halit Kita akan Ajarkan dulu Kalau tak malu Pak Kalau tak malu juga Jadi gini Nah Pak Halit Takut Pak Halit Belum bisa Ngajarin Karena emang materinya Belum sampai situ Ya Jadi Ini sekedar informasi aja Ya Jadi kalau untuk Perempuan Nih Orangnya lagi Nggak ada di kita Itu pakai Ngat Tak malu juga Atau tak malu juga Sama kayak Kamu sedang berbicara Kepada laki-laki Langsung Ya Nah itu sama Gitu Jadi Tak malu Tak malu itu Bisa Pak Halit Sedang berbicara langsung Di depannya Laki-laki Ya Bisa juga Orang yang Orang yang Sedang dibicarakan Perempuan Bicarakan perempuan Contoh Pak Halit Tadi nanya Ke Meka Meka Rafiza Sedang apa Nah Itu Pak Halit Bisa Gunakan Dengan kalimat Dengan kata Tak malu Atau tak malu Juga Gitu ya Tapi sekarang kita Nggak Itu nanti Nggak akan keluar Di ulangan Untuk perempuan Jadi hanya Tiga fokusnya Fokusnya Cuma tiga ini aja Cuma tiga ini aja Tak malina Tak malu Sama yaf alu Ini nggak sama kan ya Polanya Tak malina Tak malu Sama tak yaf alu Ini juga ya Oke Jadi cuma fokusnya Tiga aja Yuk kita coba yuk Boleh ya Suaranya Yang masih ada suaranya Dimote dulu Yang videonya Belum dinyalakan Nyalakan Ya Oke Lihat ya Nah contoh ya Pak Halit lagi berbicara Contoh sama Nizal Ya Berarti Pak Halit Mana tak malu Ya Nizal Artinya Artinya adalah Apa yang sedang Kamu lakukan Nizal Gitu Ya Misalnya Pak Halit Kalau misalnya Pak Halit Ya Kalau misalnya Dia laki-laki Dia sedang Mengerjakan sesuatu Gitu Kayak gimana Pak Ngobrol langsung Ngobrol langsung gak Contoh laki-laki itu Namanya siapa Botak Malinan Botak Apa Apa Kemal Kita dulu Apa Kemal Siapa namanya Hamza Pak Namanya Hamza Misalnya namanya Bisa namanya Hamza Dia sedang Mengerjakan Gitu Gitu Oh diolah Laki-laki dia sedang Mengerjakan Itu masalah Apa Apa nanyanya Cara nanyanya Ya Kayak Misalnya Kan tak Waktunya Kamu kan Kalau tak malu Itu artinya Kamu Kamu Mengerjakan Nah kalau itu Nanti Pak Hadid Jelasin Ntar dulu Ini dulu Kalau misalnya Pak Hadid Lagi ngomong Sama Hamza Tadi Namanya Hamza Nah Pak Hadid Langsung ngomong Sama Hamza Eh Hamza Misalkan Gila-gila Eh Hamza Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa yang sedang Kamu lakukan Hamza Nah Kayak gitu Itu baru Pakai tak malu Mana tak malu Ya Hamza Assalamualaikum Ya Hamza Mana tak malu Ya Hamza Nah Kayak gitu Itu pakai tak malu Jadi Pak Hadid Terus ngomong Sama Hamza Kayak sekarang aja Langsung deh Contoh ya Mana tak malu Ya Kemal Jawabannya gimana Ini Boleh aja Salah satu Ini yang ada disini Oke Mereka Kemal Dibaca buku Saya sedang Baca buku Pak Hadid Akro'ul Kitabah Ya Ustaz Hadid Gitu Usa'idu Umi Ya Ustaz Hadid Gitu Saya sedang Bantu ibu Ya Ustaz Hadid Gitu Ya Kayak gitu Yuk coba praktek Aji langsung ya Muslim siap-siap ya Semuanya dapet Oke Kepada Kemal dulu Mana tak malu ya Kemal Ini tak malu ya Kemal Ini tak malu ya Mana tak malu ya Kemal Jawabannya ada disini Bebas mau yang mana Ini udah ada jawabannya Akro'ul Akro'ul Apa sih Akro'ul Kitabah Ya Akro'ul Kitabah Karena berinteraksi langsung Makanya sebut namanya langsung Ya Ustaz Hadid Gitu Atau ya Ustaz Sapo Ustaz lain-lainnya Gitu Ya gitu ya Nizal Yuk praktek Mana tak malu ya Nizal Nggak boleh yang sama lagi Nggak boleh akro'ul lagi Sekarang coba Ustaz Kirudat Sal Lugotil Aromia Lugotil Lugotil Aromia Nah kayak gitu Ya Ya emang kamu sedang lagi Yang kamu lakukan sedang lagi Belajar bahasa Arab kan Iya Kalau Kemal malah baca buku Ya harusnya nggak boleh baca buku dulu Perhatikan kita peran harusnya Oke Kayak gitu ya Jadi contoh kayak gitu Ya Itu kalau misalkan Kita berinteraksi langsung Nah Sekarang Kalau yang perempuan gimana Ya ini perempuan Takmalina Nah Contoh langsung Dita Mana takmalina ya Dita Usah hidup Abi Ya usah hidup Abi Abinya bisa diganti ya Kalian bisa bantu Kakek saya Bisa bantu Saudara perempuan saya Bisa bantu Apa namanya Nenek Ya Bisa diganti-ganti ya Nggak harus abi Selalu abi Ya Oke Bisa diganti-ganti Sama tadi Akroul Nggak selalu baca kitab Nggak selalu baca buku Bisa baca majalah Kalau majalah apa Majalata Ya Al-majalata Jadi Akroul Majalata Atau baca Kisah Akroul Kisah Akroul Akroul Kisah Ya Baca Kolan Akroul Jalidata Ya Dan lain-lain Ya Oke Jadi bisa diganti-ganti Belajarnya nggak selalu Belajar bahasa alat terus Misalkan apa Zaki rudar Salugotil Indonesia Berarti kamu lagi Belajar bahasa Indonesia Kayak gitu Selalu diganti-ganti Ya Oke Pak Adit minta Nazwa Yuk Mana ta'amalina ya Nazwa Ada ta'amalina ya Nazwa Yaudah Cepat Ada ta'amalina ya Nazwa Siapa Nazwa Kamu 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 Ada ta'amalina ya Nazwa Ya Jadi jawab Kamunya Mana ta'amalina ya Nazwa Mazah 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 ta'amalina ya Nazwa Jawabannya yang ada di sebelah Nazwa Nggak diperkirin nih Mau fokus nih ya Jadi jawab Kamu bisa ngejawabnya Ada di sebelah Lui Gitu Ya Apa yang sedang kamu lakukan Ya Nazwa Maka kamu jawabnya pasti Saya sedang melakukan Saya sedang apa Gitu Nih Ada jawabannya Pilih ya Salah satu Ya ya Pada ta'amalina ya Nazwa Kamu pilih salah satu Ini Salah satu yang ada di sebelah kiri Ini nih Yang panah-panah Ini ada Ada pilihannya udah Kamu mau akro'u Boleh Mau usah'idku Boleh Mau udakiru Boleh Mau at'bahku Boleh Yoy Silahkan Mada ta'amalina ya Nazwa Usah Aku keluar mulu Usah'idu abi Nah usah'idu abi Bisa diganti-ganti abinya Nggak usah selalu abi Ya Coba ganti apa Jadi saya keluar masuk pak Iya Nggak apa-apa Yuk Bisa diganti-ganti nih abinya Coba ganti abinya Ganti Bisa pakai apa Jadinya Disini Usah'idu Selain abi siapa ganti Coba A I Uhti Uhti Coba ya lengkap Pasti tanya ya Mana ta'amalina ya Nazwa Usah'idu uhti Berarti kamu sudah membantu Saudara perempuan kamu Oke Gitu ya teman-teman ya Jadi gitu Jadi kalau bisa ditanya Mana ta'amalina ya Siapa misalkan Nah itu Jawabnya itu Apakanya A A A A A A atau U A atau U ya Tengah pasangkatanya nih Ya Ini aja diafalin nih Arti-artinya dari mana Pak Hati Tuh ada artinya kok Tuh ada artinya kan Tuh Ya jadi Pak Hati nggak Jadi Kamu bisa baca-baca sendiri ya Kamu diafalin Oke Nah sekarang Fokus yang ketiga Fokus yang ketiga ini Madaya malu Ya Ini kalau Pak Hati Tengah ngomong contoh Madaya malu Madaya malu Nizal Pak Hati nggak pake ya-nya kan Tadi Kalau tadi Pak pake ya kan Ya Nizal Ya Ahmad Ya kan Tadi pake ya kan Nah ini nggak pake ya Kenapa Karena dia nggak langsung ngomong Sama orang yang mau ditanya Gitu Nah Pak Hati nanya ke Rifki Fala Melalui Rifki Fala Pak Hati nanya Nanya Tentang Nizal Kepada Rifki Fala Gitu ya Madaya malu Nizal Oke betul Oke betul Iya tadi Nizal kan bilang Si Nizal lagi belajar bahasa Arab Gitu kan Oke Oke Mari contoh Nanya lagi Kalau yang lain Pak Hati Madaya malu Siapa ya Madaya malu Mika Saya pak Eh salah 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 Nggak boleh ya Nggak boleh Nggak boleh Karena Mika kan perempuan Nggak boleh Ini hanya untuk Nekati ya Nggak boleh Oke ganti Ya Pak Isha Bapak diem dulu Diem dulu Hah Bapak saya ada pengumuman Diam dulu Salah diem dulu Lagi Oke Ya Eh Pak Isha Ulang lagi Pak Hati nanya Nanya Madaya malu Zaidan Madaya malu Zaidan Apa itu jawabnya Faisa Dan kamu Ilal masjid Berarti Zaidan Lagi ke masjid Ya Kok nggak belajar Bahasa Arab Kamu Zaidan Kata Faisa Kamu sedang Lagi 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 ke masjid Ya Berarti Jangan-jangan kamu yang pengumuman Lagi pengumuman tadi ya Pengumuman itu Iya Pak Ya jadi gitu Oke Ya gitu ya Jadi kalau misalkan Orangnya lagi Nggak ada Orangnya nggak ada nih Terus kita ngomong Nanya ke orang lain Eh eh Binalah Apa sih yang dilakuin Kemal Nah Itu pakai bahasa Arabnya adalah Madaya malu Kemal Gitu Jadi apa yang dilakukan Kemal Ya gitu ya Pahim Tum Pahim Nah Oke Pahim Ada yang mau ditanyakan Benar-benar Dibuatnya Tidak Pak Benar nih Nggak ada nih Tidak Pak Pumayu Ada yang mau ditanyakan Jangan sampai Bapak Jangan sampai Bermedial nih Wafif Enggak Pak Enggak Oke Oke ya Kalau enggak ya Oke Mudah-mudahan Bisa dipahami Kalau enggak Masih belum paham Bisa dilihat Ya Pak Pak Patit Dibajarin Dibaca Ya Ini udah ada artinya Kok tuh Ada artinya ini Tinggal dinafarin aja Set Ini keluar nih Kalau Pak Patit Nanya ini Berarti jawabnya Ya nanti teganu-pilgananya Gimana gitu Ya Oke deh Ini Pengumumannya nih Ya Tanggal 5 Maret Kita belajar tentang Materi baru Atau bab baru Ya Tentang materi Ismul Mufra Dan Ismul Alam Ya Tentang Alam Kemudian Siangnya kita PH2 Jadi Ulangannya Di Ulangan PH2-nya Kita tulis 20 soal Ya Itu Pekan depan Dari hari Jumat Sampai hari Ahad Boleh terlambat Jangan disengaja-sengaja Terlambat Oke Jangan disengajain Yang disengajain Pak Patit Potong aja nilainya Pak Patit potong 20 nilainya Jadi 80 Harusnya dapat 100 Jadi 80 Kalau nilainya 70 Berarti dia dapat 50 Ya Gitu aja Jarin Habisnya diterateratin Jangan diterateratin Oke Kalau nilainya 10 Gimana Nilainya 10 Ya minus Berarti dia Jangan aja Sampai 10 Nah Udah Jangan sampai Oke Kalau tidak ada Ditanyakan Baik deh Jangan lupa Yang disebutkan namanya Rafib Sofia Kifran Afis Dan Razik Susulan Ya Yang tidak Susulan Boleh Pulang Eh boleh pulang Boleh istilahat Ya Oke Silahkan dipimpin Sisi 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 Bendera Canda 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 ya Saya punya Apa Sisi Bendera Eh Sisi Bendera Di bendera Sisi Nangis Ntar Ayo Sisi dan Musahitun Musahitun Doa Doa Dipaya dana Dipaya dana Dan Kemudian Abdua Alhamdulillah Subah Alhamdulillah 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 Terima kasih.